Assalamualaikum wr. wb baca doa ya di awal dan diiringi dengan doa dan diakhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walikamidin Iyakanabuduwa Iyakanastainidina syurotol mustaqim syurotol ladzina alhamdulillahirrahmanirrahim oke aku akan mulai ya kalian tinggal pilih ya aku biasa dari kanan ke kiri ya dari kanan ke kiri ya Allah pesan darinya ya pesan darinya ya ya satu dua tiga kalian diilkan orang yang kalian inginkan ya jangan lupa membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai aku udah baca doa tinggal kalian dibayangin aku kasih waktu tiga menit ya oke oh sorry guys selamat menikmati ya Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mulai, disini ada the bottom of the deck untuk semua ya dari deck ini. I broken my promise to you are really sorry. I remember you always try to make me happy in my bedtime and my mom is miss you. So gini, they are only giving me life all is shit. Oke, dia berharap dia gak mau balik lagi ya ke orang-orang sekitarnya dia nih. Karena dia tahu ya kalau kehidupan dia tuh banyak sekali kesialan saat ini orang yang kita dilekan ya semuanya. Karena salah satu sebagian juga ada orang tuanya rindu dengan kita dan dia juga ingat ya. Kalau kita ini selalu membantu dia untuk happy, tersenyum, ya dalam keadaan dia sedih ataupun marah. Pokoknya sesuatu yang tidak baik ya di saat dia banyak kesulitan kita selalu memberikan motivasi, memberikan kebahagiaan dan dia tahu juga dia sudah mematahkan janjinya kepada kita dan dia benar-benar minta maaf ya. So kita mulai, ya Mami Luki akan pilih with deck 1. Oke, kita mulai ya, kita mulai disini deh. Oke, kita mulai untuk deck 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wish I listening you about her and him before. For surely now I know have a disadvantage karma now. I really regretful. Ya, dia nyesel banget ya. Dia berharap sih dulu dia dengerin kata-kata kita ya. Pastinya dia tidak akan mempunyai keadaan yang buruk dan juga orang-orang yang menyakiti dia. Dan dia tidak akan kehilangan apa yang dia miliki sekarang ya. Karena dia baru melihat setelah kita memutuskan apa yang kita bicarakan di masa lalu itu menjadi kenyataan ya tentang orang-orang sekelilingnya dia itu tidak baik. Dan ini adalah pembayaran karma terburuk. Dan ini adalah pembayaran karma terburuk buat dia karena dia kehilangan segalanya. I just not ready yet. Ya, dia belum siap ya saat ini. Ya, aku rasakan dia belum siap untuk menerima karma buruk sebenarnya. Ya, dia belum siap menerima karma buruk. Tapi, ya inilah yang sudah terjadi. Makanya dia menyesali sudah mematahkan janjinya ke kita. Let's see what happens next between us. Ya, karena dia berharap ya untuk bisa kembali ke kita. Dia berharap bisa memperbaiki. Dan dia juga belum ready. Belum siap menerima karma yang dia dapati sekarang. Dan dia hanya ingin melihat kelanjutannya dengan kita ya. Menunggu waktu aja dia. Jadi, di antara pasrah dan enggak ya untuk menjalani kehidupannya sekarang. Dan kita lihat ya. Tentang pesan darinya untuk file nomor satu. Pesan darinya untuk file nomor satu. The devil. Ya, I wish I listening you about her and or her or him ya. Before, for surely I know health. This is a bad karma now. I really regretful. Nah, ini devil ya. Dia marah, kesal, dendam semuanya ya. Jadi, dia ada kecemburuan. Dan dia, ya karena hidupnya toxic ya dengan mereka nih. Dengan orang yang dia jalani sekarang. Addiction semuanya toxic ya. Yang membuat dia banyak kemarahan, kekesalan. Semuanya pakai topeng. Dan juga dia menjadi orang yang ketergantungan. Entah itu dari seks ataupun dari parti-parti. Ataupun dari uang ya di sini. Dan dia depresi banget loh guys. Dia punya masalah mental kesehatan ya. Issue. Karena dia banyak sekali kebohongan yang dia jalani bersama orang tersebut sekarang. Queen of Wands ya. Dia dendam, marah, cemburu dengan kita. Ambisi ya. Dengan kita. Dan dia merindukan kita banget. Dia berharap ya. Dia mendengarkan apa kata-kata kita ya. Karena the Queen of Wands ini kan seseorang yang spiritual ya. Energetik. Dan juga seseorang yang pemaaf ya. Dan juga mudah melupakan masalah gitu. Sedangkan dia orangnya kan dendaman ya. Dia dendam banget sama kita di sini. Dan dia merasa dia itu adalah korban dari spiritual kita. Padahal itu dari dirinya dia sendiri ya. Karena kan dia orangnya tidak mau disalahkan ya. Dan dia juga self-deception ya. Jadi dia itu membohongi dirinya sendiri. Dan dia cemburunya besar. Dominant. Dia ini ingin mengontrol kita juga loh guys. Seti-hati ya. Makanya dia belum siap untuk membayar karma. Kenapa? Karena kita sudah kuat. Kita sudah kuat di sini. Kita sudah kuat. Dan kita memegang pohon laki loh di sini ya. Daun laki. Jadi kita sudah mempunyai kekuatan. Ya keberuntungan. Walaupun ini kan agak gagak ya. Kalau gagak itu kan jahat ya. Jadi walaupun kematian mengintai kita. Tapi kita selalu dilindungi oleh Allah. Ataupun Tuhan. Dari spiritual kita. Karena juga sebagian dari dia ini mengirim ilmu hitam ya ke kita ya. Hati-hati ya. Entah itu pelet atau apa. Tapi kita masih terlindungi. Hati-hati. Just not ready yet. Kita lihat. The Empress. Ya. Dia belum siap ya. Mencintai dirinya sendiri. Dia juga belum siap untuk bisa menjadi diri sendiri di sini. Ya. Dan dia juga dendam ya. Karena melihat kamu tuh. Sudah bisa hidup tanpa dia. Lebih banyak kemewahan di sini. Dia dendam marah kesal. Ya. Dan ingin mengontrol kita lagi. Karena kita penuh dengan keberkahan. Ya. It's short. Dia stress ya. Depresi. Karena melihat kita sudah sukses. Melihat kita lebih baik dari dia. Melihat kita memaafkan. Melupakan masalah. Dan mencintai diri kita. Dia stress. Belum bisa mencintai dirinya sendiri. Tadi aku udah bilang ya. Just not ready yet to love myself. Jadi. Ya. Dia belum siap untuk bisa mencintai dirinya sendiri saat ini. Dan. Ya. Dia melihat. Waktu yang tepat. Untuk bisa kembali ke kita lagi ya. Di sini. Kita lihat. Let's see what happens next between us. Jadi dia depresi banget nih. Stress banget. Gimana bisa keluar dari zona amannya dia. Dari drama yang dia buat. Dan. Dia juga banyak ketakutan ya. Dari devilnya dia. Dari toxic yang dia buat di sini. Terutama addictionnya dia ini. Membuat dia sakit. Dia bisa juga penyakit kelamin ya. Di sini. Dan dia juga depresi. Ya. Melihat kita sudah mulai bisa menjadi diri sendiri. Dan bisa menjadi seseorang yang kuat tanpa dia. Dan dia depresi. Gimana cara untuk mencintai diri sendiri. Dia belum siap untuk bayar karma. The death. Let's see what happens between us. Ya. Saat ini kan memang hubungannya kita sama dia kan sudah ending ya. Sudah ending. Jadi dia hanya menunggu waktu yang tepat. Untuk bisa memperbarui lagi. Pemikiran dia. Untuk bisa kembali lagi ke kita. Ya. Two of swords. Eight of wands. Ya. Jadi gini. Ya. Dia menunggu waktu yang tepat ya. Untuk bisa komunikasi sama kita. Karena kan dia ngeblok nih. Ya. Ngeblok perasaannya dia. Jadi. Dia harus hadapi ketakutannya dia. Ya. Yang selama ini dia jalani adalah. Keberuntungannya dia itu hanyalah impian ya. Karena ada the will of fortune. Seven of cups. Jadi dia. Dia ingin beruntung. Ingin sukses itu hanya bayang-bayang. Ngimpi aja. Gitu ya. Karena ada temperance and the queen of sword. Ya. Nine of sword. The tower. Wah. Kehidupan dia ini sangat-sangat. Sulit ya. Untuk healing ya. Aku lihat. Karena ada pembayaran karma. Ya. Aku takut aja sampai tujuh tahun deh. Soalnya the will of fortune. Seven of cups ya. Jadi akan berputar-putar seperti itu. Karena dia menghancurkan perjalanan twin flames. The lovers and tower. Dan depresi dari kehancurannya. Merasa bersalah. Dan dia merasa hukuman ini belum selesai. Apalagi setelah kita mengambil keputusan. Untuk menyelesaikan hubungan ini. Dan. Karena kan kita sudah healing ya. Dan dia pun coba untuk. Healing juga ya. Di sini. Coba untuk menerima. Ya. Berdamai dari keputusan kita. Dan ternyata ada pembayaran karma. Yang selalu menghantui dia. Ya. Ini takutnya tujuh tahun ya. Berlangsung kepada dirinya gitu. Karena kan. Hitungan gaib itu. Tujuh ya. Serba tujuh. Tujuh hari. Tujuh tahun. Tujuh bulan. Ya. Takutnya seperti itu. Karena kan kita ada tujuh langit. Tujuh bumi. Ayat pertama itu kan ya. Al-Fatihah ya. Ibu punya Quran tuh. Al-Fatihah. Tujuh ayat. Jadi semuanya tujuh. Tujuh gitu ya. Ya. Kita serahkan aja sama Allah ya. So. Di sini. Ya. Dia ga bisa mencintai dirinya sendiri. Dan. Dia depresi nih. Gimana caranya. Ngebuka blognya dia. Untuk komunikasi sama kamu. Karena dia juga sebenernya ingin ngeblok dramanya dia itu. Dia harus hadapi kenyataan. Yaitu dengan bisa komunikasi sama kamu. Dan. Dia coba ngeblok. Kehampaannya dia ya. Gitu loh. Jadi dia nih. Ingin. Bisa bicara sama kamu lah di sini. Tapi memang. Dia dendam ya. Cemburu juga. Jadi. Dia juga coba mengirim. Pelet ya. Sama kamu. Berharap. Dia ga ngejar kamu. Tapi kamu ngejar dia. Maunya dia seperti itu. Dengan cara instant ya. Eight of wands. Ya. Di sini. Tapi dia stress sendiri ya. Wow. The devil and. The tower. Ya. Dia kan coba. Memakai ilmu hitam nih. Tapi ternyata dia yang hancur ya. Di sini yang aku lihat. Dia yang hancur. Dia yang berantakan. Di sini terutama. Tentang keuangannya dia. Karirnya dia. Sehingga dia marah. Dalam kehidupannya dia. Di sini ya. Dia marah banget. Karena apa yang dia. Lakukan ya. Buat dia sendiri. Di sini. Ya. Dan hubungan barunya. Dia pun hancur ya. Makanya dia bilang. Wish I listening you. About her and him. Before. First of all. I know have. This bad karma. Ya. Jadi ada. Karma buruk ya. Di dalam kehidupannya dia. Dan dia sadari. Semua ini adalah. Utukan dari dia sendiri. Karena dia selalu pasif. Dan memberikan cinta. Dengan orang lain di sini. Kita lihat. The queen of wands. Ya. Jadi kan dia pengen bebas ya. Tentang kehidupannya dia. Dan dia. Ingin memiliki semuanya. Karena dia kan. Orangnya dominan. Cemburuan. Narsis banget. Sehingga ya. Apa yang dia lakukan. Dengan cara toksik. Dengan cara. Devilnya. Itu hancur. Keuangannya dia. Karirnya dia. Semuanya hancur. Hubungan stabil pun hancur ya. Di sini. The queen of wands. Please. The temperance. Itu coba mengimbangi kamu ya. Dia ingin kembali sama kamu. Dia melihat kamu itulah penyembuh dia ya. Tentang healingnya. Dan ini membuat dia. Cemburu sama kamu. Bahkan dia juga mengirim ilmu. Ilmu ya. Buat. Buat narik kamu. Bisa ke dia. Gitu ya. Six of wands. Dia ingin memenangkan kamu lagi. Dia ingin mendapat perhatian kamu lagi. Tapi dia orang yang sombong. Angkuh ya. Gak mau. Mengejar. Gitu ya. Tapi dia maunya dikejar oleh kamu. Sedangkan kamu sudah bisa. Menjadi diri sendiri. Dan mencintai diri sendiri. Ya. Di sini. The eight of sword. Ya. Dia depresi ya. Dari hubungan twin flames. Dan juga. Three of wands-nya ya. Three party. Jelas banget. Jadi dia depresi dengan orang ketiganya di sini. The hangman. Ten of cups. The chariot. Ten of pentacles. Ya. Dia kan coba untuk kolaborasi dengan orang lain ya. Selama dengan kita. Tapi ternyata. Sekarang. Kebahagiaannya dia menggantung. Tidak ada kemajuan. Dan dia stress. Di bawah. Dia di. Dikejar ketakutan. Pada hubungan twin flame ini. Dan dia juga depresi. Gimana bisa kembali lagi ke kamu. Karena dia juga banyak ketakutan ya. Dari perjalanan twin flame yang dia rasakan. Sehingga kehidupan dia hampa ya. Di sini. Hampa sekali. Sekitar lihat ya. Ya. Ending and the judgment. Jadi dia hampa ya. Ada pembayaran karma. Dia harus kembali lagi. Seperti nol. Ya. Jadi dia harus. Membuang pola pikirnya yang lama. Menjadi pola pikir baru di sini. Ya. Yang aku rasakan. Makanya dia harus hadapi ketakutannya dia. Yaitu komunikasi lagi sama kamu. Ya. Di sini. Dan. Dia memang ngeblok komunikasi ya. Sama kita di sini sebenarnya. Karena dia orangnya kan ego. Yang aku bilang ya. Di sini egois. Narsis. Maunya dibanggakan ya. Dan dia maunya dikejar. Gak mau mengejar gitu. This strange. Wow. Ya. Dia akan coba ngebuka ngebloknya dia. Dan bisa komunikasi sama kita di sini. Karena dia tahu ya. Kita adalah soulmate-nya dia di sini. Dan dia juga merasa. Dia cocok ya. Dia merasa. Kita inilah yang membawa visi dalam hidupnya. Oke. Di sini ada The Emperor. The Queen of Cups. The High Priestess. Tree of Cups. The Star. And The Heropens. The Fool. Dia memang orangnya kan berani mengambil resiko ya. Untuk kepentingan dia sendiri. Kebebasan dia. Dan dia tidak mau komitmen dari adanya percintaan. Yaitu pernikahan. Ataupun spiritual. Harapannya dia tinggi banget ya. Dan selalu. Mungkin terlalu tinggi kalau aku bilang. Dia berharap mau union sama kita secara diam-diam. Tapi dia juga berharap ada triparti lagi ya di sini. Karena dia orangnya suka mengontrol keadaannya dia sendiri. Terutama mengontrol pikiran kita ya di sini. Kenapa? Karena kita kan selalu bisa telepati. Ataupun gunakan spiritual kita untuk mengetahui apa sih yang dia lakukan gitu ya. Kita berdoa kepada ilahi pastinya. So, di sini intinya. Ya, dia belum siap ya untuk pembayaran karma. Dan di sini dia memang ada the devil ya. Dia coba untuk healing dari hubungan toxic ini. Coba untuk menerima dirinya sendiri. Terutama dia harus kembali kepada orang yang dia cintai long distance ini. Karena dia merasa ya masa depannya ada bersama orang yang jauh di sana. Tapi ternyata perjalanan kesuksesannya dia itu ending ya. Ini membuat dia harus merubah pola pikirnya yang lama menjadi baru. Dan dia harus siap dengan yang adanya kembali tujuan hidupnya dia. Dan dia juga hampa ya. Jadi dia coba untuk beranikan diri dan kuatkan diri untuk menghadapi kehampaannya. Dan di sini aku lihat memang keuangan dia hancur ya dengan orang baru. Hubungannya hancur. Bahkan sama kamu juga hancur ya. Dan dia melihat kamu sudah sukses, sudah bisa tanpa dia. Apalagi kamu bisa spiritual ya, lebih kuat. Bahkan kamu bisa tersenyum di dalam tangisan kamu. Kamu masih bisa memaafkan dia dan merupakan kehancurannya kamu. Dia cemburu nih. Sehingga dia pusing gimana dengan kemenangannya dia. Dan dia juga depresi. Merasa di teror dalam kehidupannya dia. Karena ya, dia coba memperjuangkan kamu lagi tapi gak mau ngejar ya. Maunya dikejar. Karena dia orangnya kan sombong angkuh. Dan dia coba mencari perhatiannya kamu lagi tuh depresi gimana caranya gitu ya. Karena di sini aku lihat memang dia masih stress dengan drama yang dia buat sendiri. Dan bahkan dia juga banyak ketakutan dalam perjuangan kemenangannya dia. Dalam keangkuhannya dia. Karena ilahi membangunkan dia. Akan adanya pembayaran karma yang belum selesai dengan dia. Dan ya di sini dia harus hadapi ketakutannya dia. Yaitu dengan komunikasi sama kamu kalau dia mau sukses. Clock. Ascending. Oke. Kaset. Oke. Kita lihat ya. Jadi gini. Heart with a key. Welcoming love. Meeting the one. Open your heart. Getting together. Perfect. Ya selama ini kan dia coba nge-block nih. Dia nge-block nih. Nge-block komunikasi. Ya. Nge-block komunikasi karena dia ada dua pilihan. Tapi dia harus hadapi ketakutannya dia. Kalau dia mau sukses dengan. Kalau dia mau sukses dengan kehidupannya dia. Dia harus bisa komunikasi sama kita. Otomatis. The heart with a key. Welcoming meeting. Kuncinya itu adalah kita ya. Kita disini. Karena kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Dan bisa hidup tanpa dia. Sukses tanpa dia. Sehingga dia tahu sebenarnya. Ya. Maka dia harus hadapi ketakutannya dia. Yaitu berkomunikasi lagi dengan kita. Kembali lagi dengan kita. Kalau dia mau sukses. Clock. Need time. Take time. In time. Cycle is time to heal and progress. Ya. Hanya menunggu waktu. Ya. Disini. The judgment. Semua hanya menunggu waktu yang tepat. Dalam pembayaran karma. Ya. Kehancuran. Ini adalah karma. Karma kita tidak pernah ada yang tahu. Kapan-kapannya. Semua hanya menunggu waktu. Karma ini bisa termasuk untuk menyembuhkan seseorang ya. Karena untuk bisa menyadarkan. Kalau kita ini tidaklah bisa menaruh. Ataupun menyimpan kesombongan kita. Karena keangkuhan yang kita miliki. Akan hancur dengan sendirinya. Ya. Disini. Ascending. Transcending obstacle running expansion. New pace. Preparing for union. Ya. Ascending. Disini. Karena kan ada di strength ya. Kebahagiaan. Ya. Jadi kita harus mempunyai new pace. Yaitu dengan keberaniannya kita. Sebelum kita union. Dan kita juga harus bisa menjadi diri kita sendiri. Yaitu membahagiakan diri kita ya. Menjadi the empress. Seseorang yang bisa membahagiakan diri sendiri. Dengan kekuatannya. Kekuatan dari kebaikan. Kasete. Kasete. Outdating. Thinking. Conditioning. Replying. Events. Over in your head. Jadi disini memang ya. Dia selalu berpikir nih. Ya. Tentang. Unionnya kita. Ketika kita dating juga. Dia berpikir ini. Ya. Dia. Memang gak bisa memungkir ya. Kalau dengan kita ini. Dia bahagia. Ya. Dia sukses. Dan. Jadi. Gerak maju cepat ya. Dengan kita. Visi-visinya. Dan juga. Dia coba mengulang nih. Ya. Keingatannya dia itu. Tidak bisa lepas tentang kita. Disini. Maka dia takut banget ya. Kalau. Kalau kita ini meninggalkan dia. Dan ending ya. Progres kehidupannya sama dia. Dia takut. Karena dia tahu. Kebahagiaannya itu sama kita. Ya. Disini. Jadi dia coba mengulang kembali. Pertama kali ketemu kita. Ya. Disini. Maka dia coba lihat bagaimana. Hubungan kita selanjutnya. Oke. So kita lanjut. Untuk yang nomor dua. Aku harap ini bisa resyonit. Jadi pesan darinya. Ya. Dia belum siap. Untuk pembayaran karma. Tapi mau tidak mau. Dia harus jalani. Oke. Kita lanjut. Yang ke nomor dua. Lanjut ke nomor dua ya. Insya Allah. Ini bisa resyonit. Dan membantu kita semua. Dan kita lihat pesan darinya. Message Daily. Ini kali ini adalah pick a card. Insya Allah. Ini bisa resyonit buat kalian. Kita buka ya. Untuk yang nomor dua. Pesan darinya. I hate karmic. Ya. Dia benci banget ya. Dengan karmicnya. Karena dia ada masalah. Dan dia tahu ya. Cintanya dengan karmic itu. Hanyalah sebagai pemuas. Disini yang aku rasakan. You always into my dream in every night. Ya. Dia memimpikan kamu ya. Setiap malamnya. Dan ini membuat dia benci. Ternyata yang dia cintai adalah kamu ya. Disini. Dan dia baru sadari ketika kita sudah memutuskan. Untuk tidak bersama dia. Karena ada the queen of sword. Only you have a key in my heart. Tadi yang nomor satu juga key ya. Jadi dia tahu di kuncinya itu sebenarnya ada sama kita. Dan dia baru sadari gitu loh. Setelah ada perpisahan inilah. Dia menyadari kalau kitalah yang dicinta dia. Queen of wands and ten of wands. Ya. Dia benci banget ya. Dengan karmicnya. Kenapa? Ya karena dia selalu mendengarkan kata karmic kan. Pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk tidak bersama dengan dia. Kan ada the ending, five of pentacles and four of wands. Jadi disini ada suatu perceraian dan juga perpisahan. Dia trauma, dia sedih ya. Karena dia melihat kalian ini sudah bisa berdiri tanpa dia. Dan lebih baik untuk menata masa depan. Dan dia juga sulit untuk menggapai kalian nih disini ya. Banyak sekali ujiannya untuk spiritualnya dia. Terutama untuk memaafkan apapun yang terjadi disini. Ya. Dia sulit banget. Banyak masalah. Makanya dia memimpikan kalian terus ya disini. Kita lihat. I hate karmic. Ya dia sulit banget nih untuk memaafkan ya orang ketiganya. The high priestess. Jadi dia sulit untuk menggapai. Ataupun melupakan masalah orang ketiga ya. Karena orang ketiga ini mempunyai orang lain lagi. Ya. Tria pentacles. Aku jaga. Aku baru aja bilang ada orang lain lagi. Sehingga orang ketiga ini ya. Dia mengundang orang lain lagi. Karena keuangannya. The chariot. Makanya dia coba untuk bisa kembali lagi sama kita gitu ya. Dan dia juga diam-diam juga kolaborasi lagi ya. Dengan orang lain. Karena orang ketiganya ini pun ada orang lain lagi. Sehingga dia coba untuk mempelajari semua. Semua ujiannya dia ini. Yaitu dengan cara ya percaya dirinya dia. Karena dia ingin ada kesuksesan ya. Terutama dalam bisnisnya dia. Dia kan orangnya selalu mengontrol keadaan ya. Dan dia tidak mau menjadi budak. Tapi dia maunya jadikan kita ini budak ya. Sehingga dia akan menggunakan segala cara. Dan dia sulit untuk menggapai kamu ya. Karena ada orang ketiga ini selalu memberikan iming-iming. Tapi dia juga ada orang ketiga juga ya. Orang ketiganya ini. Ya. The judgment. Dia ingin kembali sama kita guys. Dia ingin kembali. Tapi memang dia masih egois ya. Untuk bisa kembali sama kita. Makanya dia tidak mau banyak action. Saat di sini ada Knight of Wands, The World, and The Five of Pentacles. Ya. Dia kan sudah ending nih. Ya. Dengan impiannya dia. Halusinasinya dia. Karena ya. Kesuksesannya dia ini. Sudah kehilangan. Dia sudah kehilangan kesuksesan ya. Pada akhirnya dia juga kehilangan kejantanan dia nih. Apapun Frigitnya disini. Sehingga ya dia. Mencari petualangan lagi. Entah datang ke kamu lagi. Atau tidak ya. Aku belum bisa memastikan. Karena disini dia sedang masalah dengan orang ketiganya. Sedang masalah. Dan dia tidak mau memberitahu kamu dulu. Ya. Kalau dia merindukan kamu. Ingin kembali sama kamu. Karena dia masih ingin memuaskan kebebasannya dia ya disini. Cara menaklukkan seseorang. Untuk mendapatkan keberhasilan yang dia inginkan disini. Queen of Wands, Ten of Wands. Ya. Dia sulit menggapai jujurninya sama kamu ya. Apalagi karmiknya ini selalu menjelekkan kamu. Katanya kamu punya ilmu hitam lah. Apalah. Sehingga sulit untuk menggapai kamu. Tapi pada akhirnya dia menyadari. Kalau dia tanpa kamu ini ya. Dia sulit mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesannya dia ya. Karena dia melihat kamu sudah kuat tanpa dia. Dan memaafkan apapun yang terjadi. The High Priest. Seperti yang gue bilang ya. Dia merasa kamu lah. Yang memiliki masa depan yang bagus ya. Karena ada The Queen of Pentacles gitu loh. Dari kamu lah dia belajar tentang kehidupan dan komitmen. Dan disini dia juga tahu ya. Kalau dia merasa kamu itu ada komitmen lagi dengan orang lain. Four of Wands ya. In the Rebirth. Jadi ya. Dia coba endingkan karena ada iming-iming ya. Di luar sana yang membuat dia meninggalkan kamu disini ya. Karena dia merasa gagah. Merasa percaya diri. Ya kan. Merasa sukses. Sehingga dia ingin memiliki semuanya. Tapi pada akhirnya sia-sia ya. Apa yang dia lakukan ke kamu ini tidak adalah artinya. Semuanya hanya sia-sia. Karena kesombongan keangkuhannya dia ini. Ih berat banget ini. Angkuh banget ya. Sombong banget. Jadi apa yang dia kejar ya. Dari keangkuhannya dia. Karena kan orangnya nih. Ya. Nggak akan puas kalau belum dapet gitu ya. Walaupun dia tahu itu nggak akan membuat dia bahagia. Ya dia harus dapet dulu. Ngerasain dulu. Ibaratnya. Kalau belum kepentok pintu gitu ya. Dia nggak akan berhenti gitu. Jadi selalu memberikan charmingnya dia. Dan dia juga coba untuk lari ya. Dari pembayaran karma. Di sini yang aku lihat. Dia coba untuk lari pembayaran karma ya. Yang aku lihat di sini. Orangnya angkuh banget ya. Orangnya angkuh. Dia tahu kalau kuncinya itu ada sama kalian ya. Dia tahu. Dan dia juga sulit menggapai kesuksesan kehidupannya dia. Karena dia merasa ya. Dia bisa tanpa kalian. Tapi ternyata. Apa yang dibilang karmik. Karmik ya. Orang ketiga. Tentang kalian. Ini keburukannya kalian. Ternyata salah gitu loh. Dan dia juga. Karena dia orang ketiganya ini. Yang aku lihat ya. Energinya yang aku rasain aja. Dari kartu. Ya dia bilang kamu ada orang lain lagi. Sehingga dia benci sama kamu. Ya dan dia meninggalkan kamu. Ya karena dia juga gagal pernikahan ataupun long term sama kamu ini. Karena ada orang ketiga ya. Dan ada sangkut paut dari omongan orang ketiga. Sehingga ya dia menceraikan. Dan dia juga banyak kegagalan dari kebahagiaannya dengan kamu ya. The journey. Dan disini dia memang coba untuk memuaskan dirinya ya. Mencari apa yang dia inginkan. Itu dengan kegagahannya dia. Ketampanannya dia. Kesuksesannya dia disini. Karena kan dia disegani orang ya. Itu yang membuat dia terlahir kembali. Gitu loh. Jadi ini orang maunya dibanggain. Ya maunya dibanggain. Sehingga itu membuat dia tuh kayaknya terlahir kembali. Dan membuat dia tuh merasa dirinya sendiri gitu loh. Ya bangga banget lah. Kalau di agung-agungin ya. Di disenangnya orang tuh dia bangga banget. Dan disini dia memang coba untuk. The journeynya dia ya. Ada orang ketiga. Sehingga hubungan kalian ini penuh rahasia. Dan ada perpisahan di antara kalian yang aku lihat disini ya. Dan memang dia sulit untuk menggapai kalian lagi. Karena kalian sudah bisa hidup tanpa dia. Kalian sukses. Bahkan dia juga coba untuk datang ke kalian ya. Pernah ya disini aku rasakan energinya. Tapi ternyata sia-sia. Kenapa? Karena dia orangnya keras kepala ya. Keras kepala. Dan dia orangnya juga selalu mengontrol. Jadi dia gak mau hubungan ini. Di luar kendalinya dia. Sehingga ya dia coba untuk berdamai sendiri ya. Dari keras kepalanya dia. Karena dia sia-sia mendapatkan kalian. Apalagi melihat kalian ini sudah sukses. Bahkan dia juga melihat kalian sudah banyak kenal orang lain disini. Ini membuat dia merasa. Apalagi yang harus aku perjuangin ya. Gitu loh. Pada akhirnya ya. Salah satu sisi dia bisa berdamai dengan kalian. Tapi masih dengan angkuhnya. Atau dia meninggalkan hubungan stabil ini. Mencari ketentangan. Dengan pikirannya dia sendiri ya. Disini. Karena memang dia sulit menggapai perjalanan jurninya dia bersama kalian ya. Banyak sekali beban. Banyak sekali ujiannya. Terutama kalian sudah kuat tanpa dia. Ini membuat dia merasa jauh level ya dari kalian. Dan dia juga merasa kalian ini banyak rahasia yang kalian simpan. Terutama tentang keuangan, karir, dan juga komitmen dengan orang lain. Ya makanya dia mengkhianati kalian. Ya dengan orang lain lagi. Dan mengendingkan hubungan ini ya. Karena ada triparti. Tapi perjuangannya dia itu sia-sia. Dari cara dia menaklukkan. Dari cara dia membanggakan diri. Ya disini. Dan yang aku lihat memang dia kan orangnya keras kepala ya. Kalau dia belum melakukannya dia gak akan berhenti. Dan disini memang kan dia orangnya inginnya dibanggakan orang lain ya. Terutama dari ketampanan. Kegagahan dan juga jabatan dia. Ya karena kan dia orangnya angkuh, sombong. Dan tidak mau dikalahkan ya. Terutama dia maunya diperhatikan oleh orang banyak. Karena dia gak suka sendirian. Ya otomatis. Dia sebenarnya dengan cara angkuhnya ini. Dia coba lari dari kenyataan. Yaitu pembayaran karmanya dia. Atau dia harus berdamai dengan karmanya. Ya disini. Yaitu dengan kekalahannya dia yang sia-sia. Dia harus berdamai. Kalau dia gak berdamai. Otomatis dia banyak kegagalan ya. Gak akan bisa dapetin kalian lagi. Ini yang aku rasakan. Karena dia tahu sebenarnya kuncinya ini ada sama kalian. Ya disini. Dan aku lihat memang disini juga dia ada pembayaran karma ya. Dari perjalanan ruin flames yang dia tanam. Karena dia berpikir dia banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari apa yang dia tanam dalam perjalanannya kalian. Percintaan yang selalu ada orang ketiga. Sehingga ini selalu berputar. Dengan kondisi yang sama. Ya dia bisa aja datang ke kalian lagi. Tapi ya dengan kondisi yang sama. Apa kalian mau seperti itu ya terserah kalian gitu ya. Kan kalian yang merasakan. Kalian yang memahami gitu ya. So yang aku lihat memang dia sulit banget untuk menggapai kalian. Satu sisi memang karena kalian sudah mulai bisa berdiri tanpa dia. Ini membuat dia kok kayaknya gue jauh banget yang ngedapetin lo lagi. Terus juga banyak banget sih godaannya banyak banget sih kesulitannya. Nah untuk bisa menggapai lo itu gimana ya. Jadi tuh dia banyak sekali kegagalan ya. Dan dia merasa tertekan dari perjalanan spiritualnya dia sama kalian. Dan dia juga secara diam-diam juga mempunyai rahasia dengan kalian. Dan dia juga merasa kalian tuh ada rahasia juga dari dia. Sehingga komitmennya kalian ini ya hancur ya. Dan ada perpisahan, perceraian disini. Kenapa? Karena kan dia orangnya tidak mau dikalahkan. Dia gunakan segala cara untuk menaklukkan kalian. Tapi ujungnya sia-sia. Ya sia-sia disini. Pada akhirnya dia sendiri yang kalah. Dia sendiri yang tidak bahagia. Tapi dia tetap dengan angkuh ya. Walaupun sudah kalah ya. Angkuh banget. Dia masih ingin mengontrol. Dia juga orangnya diktatur ya. Hati-hati ya. Suka mendokrin. Jadi dia gak suka kalau orang sudah sama dia. Kalau gak mengikuti caranya dia gak akan mau ya. Sehingga ya dia sebenarnya lari dari kenyataan ya. Pembayaran karmanya dia. Yang aku lihat disini dia coba untuk move on ya. Bangkitnya ya. Disini. Ya. Oke. Disini aku lihat ya. Both. Receiving what you need. Progression. Ariefing. Moving on. Closer issue. Ya dia coba untuk move on ya. Dari kalian nih. Coba untuk move on. Dengan kebanggaannya dia. Dengan cara dokerinya dia. Dengan cara keras kepalanya dia. Karena dia orangnya selalu bermain. Ya. Hands of cards. Take a chance. Risk. Being strategic. Options. Not showing hands. And gambling. Dia orangnya pemain ya. Nih. Ya. Five of swords. Dia orangnya pemain. And physics of ones ya. Jadi dia gak mau kalah. Dia tahu dia kalah. Tapi dia tetap bangga. Dia tetap sombong. Angkuh. Dia bisa mendapatkan lagi. I like you. Someone likes you. Romance is blooming. Fun flirting. Want to dating. Ya. Dia tahu ya. Kalau kalian ada rahasia lagi ya. Selain dia. Dan dia merasa dia gagal. Untuk bisa komitmen dengan kalian. Dan dia juga merasa. Tidak happy. Ya. Dalam. Hasil yang dia inginkan. Bersama kalian. Karena dia tahu ya. Ada yang menyukai kalian ya. Saat ini. Di sini. Karena. Pembayaran karamanya sama. Seperti ini. Jadi. Ketika dia mau datang ke kalian lagi. Kan dia menduakan kalian ya. Dan dia datang. Dia datang lagi nih ke kalian ya. Menanam kembali. Selalu ada orang ketiga lagi. Begitu pun. Sebaliknya ya. Karena the wheel of fortune. Berputar terus. Karmanya. Dan ketika. Dia meninggalkan kalian. Kalian coba membuka hati nih. Dengan orang baru. Dia datang lagi. Ya. Kalian terima lagi. Begitu aja terus. Ya makanya dia benci karmik. Antara karmik kamu. Ya maksudnya orang yang kamu rahasiakan. Atau dengan dia di sini. Karena karmanya selalu sama. Ya I like you. Aku seperti kamu. Jadi dia bisa gitu. Jadi dia anggap gini. Ya emang lu aja yang bisa selingkuh. Gue juga bisa kok. Gitu ya. Paradise. Happiness. Expansion. Joy. Playfulness. Oneness. Enjoying. Enjoying each other. Ya. Karena kan dia selalu. Menikmati kesombongannya dia. Keangkuhannya dia. Kebanggaannya dia. Karena kan dia selalu ingin menjadi orang yang nomor satu. Ya. Dia merasa dengan itu. Dia telahir kembali. Kalau dibanggakan dengan orang lain. Jadi ya dia ingin bahagianya itu buat sendiri. Permainannya dia. Permainannya dia adalah. Dia pengennya kartunya ada bersama dia. Bukan bersama kita. Ya. Di sini. Jadi dia bisa kok seperti kamu. Dia pikirnya seperti itu. Tapi ternyata sulit ya. Karena. Dia bisa seperti kamu. Dengan cara ya. Ada orang ketiga lagi. Tapi dia gak bisa seperti kamu. Dengan cara spiritual. Karena dia orangnya gak suka. Ya. Menghadapi segala rintangan di sini. Dia gak bisa. Makanya dia gagal terus hubungannya dengan orang ketiga juga. Kenapa? Dia tidak suka yang namanya rintangan. Yang namanya kehidupan kan rintangan selalu ada. Dari rintangan itu kan kita bisa melihat ya. Pasangan kita. Bahagia dengan tulus kah. Ikhlas kah. Atau hanya sekedarnya aja. Ya kan. Di sini. Jadi ya dia gak suka. Dia maunya yang bahagia-bahagia aja. Di sini. Maunya yang asik-asik aja. Itu yang membuat dia terlahir kembali. Ya gak bisa. Kehidupan itu kan selalu up and down. Ya kan. Datang dan pergi. Ya kan. Suka dan duka. Jadi ya. Kita harus menerima kenyataan. Kalau gak mau menerima kenyataan. Ya jangan hidup di dunia. Gitu loh. Ya kan. Hidup di akhirat aja. Ya mati dulu. Mati aja kan kita. Antara surga dan neraka. Ya kan. Jadi harus menerima. Ini ego. Karena dia orangnya narsisiti. Ya. Karena kan demper sama desiksa of one. Narsis banget. Ini abis banget. Narsis banget lah. Parah ya. Parah banget. Kalau dibandingin yang nomor satu. Lebih baik yang nomor satu. Masih mendingan gitu. Ini mah parahnya dengan keras kepalanya dia. Ya. Dan dia juga coba untuk. Memberikan. Penet ya. Di high priest ya. Di sini ya. Untuk bisa mengikat kalian. Kenapa? Karena dia ada orang ketiga lagi. Agar kalian bisa komitmen. Ya menaklukkan kalian kan. Di sini. Tapi ternyata gak bisa. Kenapa? Karena kalian sudah bisa sendiri. Kalian sudah diberikan dan dilindungi oleh Allah. Ya oleh Tuhan. Maka dia sulit. Untuk bisa menghadapi segala ujiannya dengan kalian. Karena kalian sudah levelnya beda dengan dia. Oke. So aku harap ini bisa risonit buat kita semua. Aku lanjut untuk yang nomor tiga ya. Yang kuat ya. Yang nomor dua ya. Oke. Kita lanjut yang nomor tiga. Saya selalu berpikirkan tentang kalian. Saya hanya ingin menjadi lebih tua dengan kalian. Saya benar-benar dengan kalian. Ya dia kangen banget ya sama kita. Dia memikirkan kita setiap saat. Dia ingin tuanya sama kita. Dan dia sangat perlindungan kita ya. Berhasrat banget gitu. Karena dia tahu ya. Dengan kalian ini. Kalian bisa menjaga dia. Bisa memperhatikan dia. Di sini. Makanya dia memikirkan kalian terus nih. Ya. Dia berpikir ya. Tentang hari tuanya dia. Kita lihat. I'm always thinking of you. Pets of cups. Ya dia berpikir gimana caranya untuk bisa kembali dengan kita. Meminta maaf ke kita ya. Di sini. Dan. Memang yang aku lihat. Yang aku lihat energinya. Dia masih immature memang ya. Karena dia. Coba untuk dewasi sebenarnya sih. Di sini aku rasakan. Ya. The will of fortune. Ya. Dia merasa kalian ini adalah takdirnya dia. Dan. Pikirannya dia itu soal tentang kalian. Kalian dan kalian ya. Dan dia belajar. Ya. Dengan spiritualnya dia juga di sini. Walaupun masih immature. I just wanna grow. We're older with you. Ya. Di sini kan dia. Di berikan suatu pembayaran karma ya. Yaitu dengan orang baru dihadirkannya. Atau dia harus mempelajari dari nol lagi kehidupannya dia. Dan dia ingin kembali sama kalian. Terlahir kembali baru lagi. Dengan pikiran pola. Dengan pikiran yang baru lagi di sini. Dia harus belajar tentang kesetiaan. Dia harus belajar dari apa yang dia tanam. Itu yang dia mulai. Eh. Yang dia tuai. Dia harus belajar tentang kebaikan di sini. Karena ya dia menanam ingin tuanya itu sama kita. King of Wands. Ya. Dia kan orangnya selalu berpetualang ya. Dimana dia harus bisa mempunyai tujuan prinsipalnya itu dengan pemikiran baru di sini. Dan dia belajar gimana untuk bisa membuktikan janji-janjinya dia sama kamu. Dia planning sebenarnya. Ya. Terutama untuk ada reconciliation di sini aku lihat. Tapi memang dia ditakdirkan. Ya. Untuk ketemu dulu pembayaran karma dengan orang baru. Ya. Sebagai pembelajaran buat dia di sini ya. Karena kan dia orangnya masih berpetualang ya. Dengan dunia barunya di sini. Ya. Dia coba untuk bersabar ya. Dalam rencananya dia ke kalian. Jadi dia ada rencana untuk datang ke kalian nih. Ya. Berhasrat banget. Dan dia merasa memang ditakdirkan sama kalian. Dia tahu gitu ya. Tapi di sini dia juga coba untuk menerima ya. Tentang rencananya dia sendiri yang belum pasti. Dia gak bisa memaksa keadaan. Knight of Pentacles. Wow. Lambat banget ya energinya. Untuk datang ke kalian. Karena yang aku lihat di sini memang dia ada dua pilihan ya. Six of cups. Two of wands. And three of swords. Yep. Exactly. Dia sedang disakiti ya. Oleh orang ketiganya di sini. Dan dia menunggu waktu yang tepat. Untuk bisa kembali sama kamu ya. Reconciliation. Karena dia ada pembayaran karma dengan orang barunya. Dan dia mencari waktu yang tepat. Untuk bisa datang ke kamu. Perlahan demi perlahan. Tapi pasti di sini yang aku rasakan energinya. Karena dia kan memendam perasaan ya. Dia konflik batin dalam batinnya. Karena selama ini dia pasif dengan kamu. Terutama dia telah menyakiti hubungan triparty ini. Sehingga dia menunggu waktu yang tepat. Untuk bisa reconciliation dengan kamu. Dia harus hadapi kenyataan tentang pilihan hidupnya dia. Dan dia juga menyadari ya. Partnershipnya yang terbaik adalah dengan kamu. Ya. Di sini. Makanya dia selalu memikirkan kita ya. Gimana caranya untuk bisa kembali. Dan dia juga. Sensitif banget ya. Tentang pekerjaannya dia saat ini. Dan Nyakulnya juga dia orangnya belajar dewasa sebenarnya ya. Tapi masih imetur. Dia coba belajar menerima. Apa yang terjadi. Dan dia juga. Ingin berdamai ya. Dengan kalian. Karena ada pembayaran karma yang harus dia jalani pelan-pelan. Dan dia sadari ya. Dia harus belajar menerima dan berdamai. Dari pembayaran karmanya ini. Dan dia merindukan kalian. Ya. Rindu banget. Dia ingin tuanya dengan kalian. Dan memang dia kan coba membandingkan ya. Orang baru ini dengan kalian. Ini membuat dia sebenarnya menjadi orang yang gak bisa memegang janjinya. Ya. I broken my promise to you. Makanya ya. Dia gak bisa. Karena dia selalu membandingkan kehidupannya dia dengan orang lain. Kita gak boleh seperti itu. Kehidupan orang lain kan berbeda dengan kita ya. Caranya juga sangat berbeda. Tidak bisa sama. Walaupun hasilnya sama. Yaitu tentang kesuksesan atau kegagalan. Tapi ya itu cara perjalanannya kan berbeda. Tapi kita ambil yang baiknya. Bukan berarti kita melihat rumput tetangga hijau itu. Terus kita langsung ingin seperti mereka dengan cepat. Atau mengambil hak mereka ya. Rumput hijaunya itu biar jadi kita mempunyai milik kita gitu. Jangan ya. Karena itu hanya menggagalkan tanaman kita sendiri. Menggagalkan kesuksesan kita sendiri tanpa kita sadari. Ya dari rasa kesirikan itulah ya. Dari rasa sirik ya. Dan juga dari rasa keserakahan. Itu menjadi kegagalan buat kita sendiri. Oke kita lihat perasaannya dia ke kamu. Dia menyimpan perasaannya untuk kembali ke kamu ya. Karena disini dia harus berdamai dengan pembayaran karma. Wow. Banyak drama ya dalam kehidupannya dia disini. Terutama konflik batin dengan dirinya sendiri. Tentang keuangan. Dan dia juga orangnya kan. Selalu membenggakan kekuatan dia ya. Yaitu tentang keuangan. Yang dia jalani. Yang dia punya pekerjaan. Tapi ternyata ada masalah ya. Dengan karirnya dia yang selama ini dia banggakan. Yang dia pertaruhkan. Ya karena ada orang ketiga ya. Three of ones. Eight of cups. Ya jadi dia. Ya queen of cups. Dia masih menyimpan ke kamu perasaannya. Ya tapi dia juga ada orang lain. Ya kenapa? Karena dia kan selalu ingin menaklukkan siapapun. Dengan kekuatan dia. Yaitu keuangan. Ketampanan. Ya kesuksesannya dia. Sehingga apa yang dia kerjakan. Itu hasilnya membuat dia banyak drama. Dan sekarang ada bermasalah dengan karirnya dia. Jadi disini yang aku lihat ya. Nine of ones. Six of swords. Three of ones. Seven of cups. Nine of swords. The word. Jadi memang disini dia. Coba untuk. Membentengi dirinya. Untuk komunikasi dengan kamu. Dia sembunyikan perasaannya dia. Untuk bisa berdamai dengan kamu ya. Kenapa? Karena dia masih dihantui dengan rasa khayalannya dia. Yaitu tentang tripartinya. Yang membuat dia nih antara mau kembali sama kamu. Atau mengejar impiannya dia. Dengan. Pilihan-pilihan-pilihannya dia saat ini menghampiri dia. Sebenarnya ini hanyalah fantasi. Ya tapi dia makanya merasa jauh. Apakah dia mau kembali dengan kamu lagi atau tidak. Pada akhirnya. Dramanya dia itu banyak sekali datang ya. Karena dia. Merasa mempunyai tantangannya. Kesempatan besar. Untuk mencapai. Option-optionnya dia saat ini. Ya tapi ternyata. Ya kesempatan besarnya itu ending. Ya ending disini. Karena semuanya khayalan. Dan impian doang ya. Orang-orang datang ke dia itu hanya memberikan drama. Sehingga dia ingin mengendingkan drama ini. Yaitu dengan cara akan datang ke kamu perlahan demi perlahan. Karena dia kan membandingkan kamu dengan orang baru disini. Dan. Yang aku lihat juga dia coba untuk. Menyimpan perasaannya dia untuk kembali sama kamu. Walaupun dia tahu ya. Dia memikirkan kamu terus. Kangen sama kamu disini. Tapi dia coba untuk. Menyimpan perasaannya dia sendiri ya. Tentang kamu. Dan. Ya dia harus berdamai sih. Ya. Untuk mencapai jujurnya itu ya. Harus. Bisa. Membayar karma. Berulang-berulang terus ya. Karena disini keberuntungannya dia tuh pergi terus. Kenapa? Karena dia selalu. Ada orang baru. Ya. Dimana ada perjalanan hidupnya sama kamu. Jurninya. Disini dia selalu membayangkan tentang. Kesuksesannya dia itu. Buat dia sendiri. Karena dia orangnya masih berpetualang ya. Dari adanya impian-impiannya dia. Yang halusinasi. Yang terlalu tinggi. Sehingga ya. Dia banyak masalah. Ketika dia harus berdamai. Dari dramanya dia sendiri. Ya. Makanya dia disini. I just wanna go. Wanna grow older with you. Ya. Karena dia tahu. Kalau. Rencananya dia itu. Dari target-targetnya sekarang itu. Hanyalah. Fantasi. Tidak ada kenyataan. Ya. Dan ini membuat dia. Lambat laun. Ingin datang ke kamu. Dan ingin bisa mensukseskan kembali. Ke kamu. Yaitu ini sebagian ada yang long distance juga. Ya. Dia coba untuk. Berdamai ya. Dengan kamu. Tapi dia juga coba untuk berdamai dengan orang barunya ini ya. Disini. Kenapa? Karena dia selalu. Berfantasi dengan hubungan baru. Dia gini. Dia. Dia berfantasi tentang kamu dan orang baru ini bisa berdamai. Gitu ya. Itu membuat dia sukses. Itu maunya dia ya. Jadi dia maunya kayak poligami lagi tuh. Kayak yang kemarin. Yang nomor tiga nih ya. Parah juga. Tapi pada akhirnya dia. Mengendingkan sih. Ya. Tentang fantasinya dia. Karena banyak drama yang datang dalam kehidupannya dia. Dan dia memang disini merasa gak nyaman ya. Dalam pembayaran karmanya dia. Di journey-nya dia. Karena seseorang kalau mau sukses itu harus bayar karma dulu. Ya. Sebelum membuka karma baru. Ya. Dan. Sebelum. Mencapai kesuksesan ya. Harus. Merasakan. Tentang kegagalan dulu ya. Atau rintangan. Ya. Dimana kita menerima rintangan itu dengan baik. Ikhlas. Dan positif ya. Tentang pembayaran karmanya itu ke Allah. Dan. Ya. Dijalani dengan spiritual dengan baik. Ya. Insya Allah akan diberikan hasilnya dengan baik. Tapi kalau misalnya. Membayar rintangannya itu dengan keburukan lagi. Ya. Itu dengan cara. Seingguh lagi. Otomatis hasilnya pun tidak akan baik. Jadi semua tergantung dari kita ya. Apa yang kita tanam. Itu yang kita tuai. Ya. Disini. Jadi. Dia sebenarnya tidak nyaman dengan pembayarannya karma dia ya. Dalam perjalanan jurninya dia. Sehingga dia selalu mencari kesempatan lain. Yaitu. Memplanningkan dengan hubungan orang lain lagi. Karena dia merasa dia. Mampu. Tanpa harus membayar karma. Disini. Terutama untuk. Jurni kehidupannya dia. Ya. Tapi pada akhirnya ya. Kestabilannya dia itu menjadi lambat. Ya. Yang tadinya dia merasa. Kesempatan besar. Mendapatkan kesuksesan. Mendapatkan. Masa depan yang baik ya. Dengan cara. Jumping ya. Lompat dari. Kenyataan. Ya. Karena yang aku bilang tadi ya. Melihat rumput tetangga hijau. Langsung jumping gitu ya. Ingin memiliki. Tapi dia tidak merasakan prosesnya bagaimana. Ya. Tidak bisa. Ujungnya. Pasti dia akan merasakan proses. Cara merawat tanaman tersebut. Tanaman tersebut kan. Tidak mudah. Dan tidak gampang. Dari apa yang kita lihat. Jadi gini intinya. Jangan melihat seseorang. Ataupun hubungan seseorang itu. Dari covernya. Dari depannya. Tapi bagaimana cara mereka memproses hubungan itu. Awal. Hingga. Perjalanan hidupnya. Ya. Jangan hanya melihat. Akhir. Hasilnya. Ya. Di sini. Jadi dia yang aku lihat di sini. Memang. Dia coba. Untuk lari ya. Untuk kembali dari kamu. Coba meninggalkan hubungan ini. Move on ya. Dari hubungannya kamu. Dia. Walaupun dia tahu. Dia merasakan ingin kembali sama kamu. Kangen sama kamu. Ya. Rindu sama kamu. Dia tahu. Tapi dia coba untuk move on. Dengan orang baru. Dengan harapan. Ya. Dia bisa sukses. Tapi ternyata. Kehidupannya dia dengan orang baru ini. Ya. Hanya bayangan semua. Pada akhirnya. Dia juga. Berhayal. Ya. Untuk bisa. Mendamaikan kamu dengan dia. Ini hayalannya dia ya. Makanya. Pada akhirnya. Ini dia ending. Ya. Dari cara pola pikirnya dia. Membandingkan kamu dan orang lain tersebut ini. Sehingga dia coba untuk berdamai. Dari ya. Kehidupannya dia. Itu dengan kamu itu ending. Jadi dia harus berdamai. Di sini. Dan dia juga. Coba untuk. Bisa kembali lagi sebenarnya. Ya. Berhayal. Bisa kembali sama kamu. Mensukseskan kembali. So. Yang aku lihat seperti itu ya. Jadi. Ini orang juga. Banyak sekali hayalan ya. Orangnya suka menghayal. Ya. Tapi. Lama untuk mengwujudkannya. Sehingga banyak kegagalan yang dia hadapi. Kalau dia orangnya juga suka lari dari kenyataan pembayaran karma ya. Dan yang aku lihat memang dia. Ada rasa ingin kembali ya. Perlahan demi perlahan pasti ada. Tapi memang lambat banget. Tapi apa mungkin kamu harus menunggu orang yang lama. Sedangkan kamu juga butuh kehidupan yang lebih baik dan jelas. Sehingga ya pembayaran karmanya dia ini. Dia kan selalu menimbang-nimbang nih. Tentang. Jadi gini. Karmanya dia ini menjadi. Kadang datang. Kadang enggak. Jadi. Enggak pasti gitu ya. Sehingga membuat dia tuh. Ya. Banyak hayalan. Dan dia juga. Menjadi kacau ya. Banyak drama dalam kehidupannya dia. Karena kenapa? Ketika dia ada pembayaran karma. Untuk menuju. Padahal ya. Untuk menuju suksesnya itu kan. Harus ada pembayaran karma dulu ya. Untuk the journey-nya. Karena Allah akan menguji lagi. Ya. Seberapa ikhlasnya. Seberapa besarnya. Cinta kita ke manusia atau ke Tuhan. Jadi dia ketika dia pembayaran karma. Dia mulai lagi dengan orang baru. Karena bagi dia. Dengan orang baru itu akan mendapatkan kebahagiaan terus-menerus. Tanpa harus membayar karma. Terus saja begitu. Ya. Karena kan dia king of wands ya. Hanya memberikan janji. Tapi tidak ada kepastian. Sehingga ya. Dia menyimpan perasaannya dia. Untuk datang ke kita. Dan juga dia orangnya kan. Kalau ada masalah selalu lari dari kenyataan. Ya. Dan disini juga yang aku lihat. Dia orangnya. Jujurnya. Jadi. Dia untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesannya. Dia itu hanyalah hayalan. Dia kejar. Tapi tidak jadi nyata. Kenapa? Karena dia selalu. Tidak menerima dari karmanya dia sendiri. Jadi dia kalau ada pembayaran karma. Ada masalah dengan kalian. Itu lari dari masalah. Dia mencari orang lain lagi. Dengan cara itu kan dia merasa bahagia lagi. Ya. Itu cara dia. Tapi ternyata salah. Pada akhirnya ya. Dia harus berdamai dari dramanya dia sendiri. Dan datang lagi ke kamu. Perlahan demi perlahan. Selesaikan apa yang sudah dia mulai. Dan dia harus juga bisa mengendingkan dramanya dia sendiri. Dan memulai kehidupan yang baru dengan kamu. Ya disini yang aku lihat. Tapi apa mungkin kamu akan seperti itu. Sama dia terus menerus. Healthy choice. Making healthy choice in love in life. Self love. Self care. Being happier. Ya dia kan. Hanya memikirkan diri sendiri ya. Disini. Dan. Dia harus memilih dengan sehat gitu loh. Ya kalau dia selalu jumping up ya. Dengan hubungan otomatis. Itu tidak sehat. Karena dia tidak mau menjalani. Tidak mau menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Ya tidak akan sehat dengan siapapun. The butterfly. Relationship involving to the next phase. Healing the inner child growing. Ya jadikan dia ada masalah ya. Di masa kecilnya dia nih. Ya entah kamu ataupun dia. Dia disini. Jadi dia ada masalah. Jadi dia ada pertumbuhan tentang pembayaran karma. Yaitu untuk menyembuhkan traumanya dia di masa kecil. Karena dia kan selalu orangnya berkhayal. Ya. Berkhayal dengan kepuasan dia sendiri. Ya padahal dia sedang mau naik level ya. Aku bilang tadi pembayaran karmanya itu. Not enough. Frustration in relationship. Lack of confidence. Self-sabotage. Fear and ego. Issues. Jealousy. Ya. Disini dia kan orangnya selalu gak cukupan ya. Seven of cups and the king of ones. Dia selalu ingin. Lagi dan lagi dan lagi. Dia orangnya gak pernah puasannya dalam mempunyai sesuatu. Yang aku bilang tadi. Dia melihat rumput tetangga hijau. Dia langsung ingin memiliki. Ya gak bisa. Gitu loh. Katakan setiap orang kan berbeda cara. Dan cara merawat. Dan cara menanamnya ya. Beda gitu. Jadi dia orangnya irian. Ya. Sirik. Orangnya gak mau susah. Ya. Photograph. Looking at your photo. Missing you nostalgia. Make new memories. Ya. Dia kangen sama kamu kan. Allah always thinking of you. Ya. Dan dia melihat foto-foto kamu. Dia merindukan kamu. Tapi dia tahu dia merusak janjin-janjinnya dia. Sehingga disini ya dia sadari. Kesalahannya dia sendiri. Ya. Disini aku lihat. Karena hubungan ini adalah karmic relationship ya. Di antara kamu. Karena kalian mirroring. Ini perjalanan tentang twin flames. Yang mana harus membayar karma. Dan juga dia ada masalah dari masa kecilnya dia. Disini. Ataupun kamu. Sehingga. Ya. Karma-nya ini masuk ke dalam kehidupannya kalian. Untuk menyembuhkan pikiran kita menjadi dewasa. Dan menerima tentang pembayaran karma. Tanpa harus berpindah ke dalam hubungan yang baru. Ya. Jadi. Selesaikan dulu karmanya dengan hubungannya sekarang. Kalau sudah selesai. Kalau memang diteruskan. Teruskan. Tapi kalau tidak ya di endingkan. Baru. Ya. Itu pun kalau sudah ending dengan orang lama. Tidak langsung dengan orang baru. Jangan. Perbaiki dulu diri kita dengan spiritual kita. Karena disini dia coba. Dia tidak nyaman ya. Untuk kembali dengan kamu pun. Tidak nyaman. Karena dia merasa. Ya. Dia harus berdamai dengan karmanya dia. Yang dia hadapi di masa lalu. Yang dia buat. Dia harus pelajari. Karena itu untuk menuju jurninya dia. Tapi. Dia selalu jumping up. Ya. Dengan kehidupannya orang lain lagi. Karena dia merasa. Dengan membuka lembaran baru itu sukses. Gitu ya. Dan dia tidak akan. Membayar karmanya itu. Dengan sakit. Dia kan dia maunya yang enak-enak aja. Sehingga dia selalu benghayal. Tentang. Kepuasannya dia sendiri. Pada akhirnya. Ya. Dia harus berdamai. Ya. Harus bisa. Menimbang-nimbang. Dramanya dia sendiri. Dia harus bisa berdamai dengan dramanya dia sendiri. Perlahan-lahan dia akan endingkan drama dia sendiri. Dengan kamu dan orang lain. So guys. Aku harap ini bisa. Resonit. Buat kita semua. Jangan lupa di subscribe. Di like dan di komen. Di komen saya. Channel aku. Laki terhati-hati. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.